Hingga saat ini Mimin masih bersikukuh mengatakan bahwa dirinya tidak ada pada saat kejadian perkara Hal ini berbeda dengan Danu yang mengaku melihat Mimin berada di TKP pada malam hari Mimin menuding jika tudingan Danu tidak benar Mimin mengaku saat kejadian dirinya sedang tidur di rumah Mimin mengaku kaget ketika suaminya Yosef ditetapkan menjadi tersangka Bahkan menjadi pelaku utama Menurutnya Yosef saat itu berada di rumah istri muda yakni di desa Cijengkol, kecamatan Sagalah Herang, Kabupaten Subang Ya sok aja, gak nyangka gitu Kok atas dasar apa gitu Saya dan anak-anak jadiin tersangka Kondisi di kampung sendiri ada tekanan atau jadi beban sendiri? Kalau di lingkungan saya sih enggak Alhamdulillah enggak ada ini Kalau lingkungan semua saudara-saudara Tapi kondisi sehat? Alhamdulillah sehat Kalau keterangan yang mengatakan ibu masih di Ya itu yang disampaikan oleh Danu bahwa ibu di lokasi itu gimana? Itu bohong Bohong besar itu Saya di rumah Saya di rumah Bersama anak ibu ya? Iya, sama Abi Saya di rumah Di rumah tidur Jangan lupa terus berat Jangan lupa terus berat idur Terima kasih.